Intro Orang yang tinggalkan sholat itu ketika mati Puasa nih, tapi gak sholat Ketika mati, dia gak perlu disolat Gak perlu dikuburkan di pemakaman orang islam Dimana dikuburkan? Di jurang aja Untuk bikin jurang tempat pembuangan sampah Sudah lemparkan besar Bagaimana dia selama ini gak pernah sholat Masa kita suruh nyolatin dia? Yang disini gak pernah sholat selama hidup Masa kita masyarakat kampung suruh sholatin dia? Semoga ini Ustadz bukan turunannya Hawaric Serem Dalam ilmu fikir 4 masyarakat Selain Imam Ahmad Tidak ada yang menghukumi kafir Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu Selama masih meyakini kewajibannya Memang menurut Imam Malik dan Imam Shafi Orang yang meninggalkan sholat Karena malas harus dibunuh Jika tidak mau bertobat Setelah sebelumnya diminta bertobat terlebih dahulu Tapi dibunuhnya bukan karena dia kafir Melainkan karena hat hukuman Namun hat ini tidak berlaku di negara Yang tidak memakai hukum islam seperti Indonesia Bahkan menurut Imam Ahmad Hanya ditahan seumur hidup sampai dia mau sholat Jadi Kalau ada orang yang meninggal Meskipun semasa hidupnya dia tidak sholat Tapi masih meyakini sholat itu wajib Maka dia tetap dihukumi muslim Sehingga tetap wajib dimandikan Disolatkan dan dikuburkan Seandainya pun kita mau mengambil pendapat Imam Ahmad Yang menghukumi kafir orang yang meninggalkan Meskipun satu sholat Tapi tetap jenazahnya tidak dibuang Di pinggir jurang di tempat sampah Seperti kata ustadz di video ini Tetap dikubur seperti biasanya Cuma tidak disolatkan Dan tidak dikuburkan di tempat penguburannya Kaum muslim karena dihukumi kafir Murtad Referensi Serem sekali ustadz di video ini Bukan perawakannya yang serem Kalau itu mah sudah jelas kelihatan Tapi yang serem fatwanya Mengingatkan kita pada Ibn Muljam dan Zulhuwaisiroh Walahu alam